Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membelajar firman Tuhan. Saya mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan saya untuk bisa ada di dalam rumahnya di Cibaduyut ini. Atas pengaturan Tuhan yang baik, sehingga saya bisa tanpa terlambat. Ya, mohon maaf karena pagi saya tadi ada di Cikarang. Waktunya memang agak mepet dan dalam perjalanan ya kita memang tidak tahu ya apakah ada macet karena waktunya memang mepet. Tapi atas anugerah Tuhan kita boleh bisa berkumpul hari ini. Dalam perjalanan tadi juga saya di tengah jalan, aduh kaki saya tiba-tiba sakit yang kanan ini di telapaknya kayak keram begitu. Saya, waduh repot juga nih kalau sampai harus berhenti lama karena kaki sakit ya. Sempat saya angkat kakinya dalam kondisi, aduh kenapa nih saya bilang, mungkin karena posisi satu kaki aja ya, jadi yang bergerak yang satu ini agak. Jadi saya hanya bisa doa Tuhan dalam nama Yesus kakinya saya angkat, saya angkat lalu saya pijit-pijit ya. Sambil jalan ya kan kalau kita di tengah jalan kan rada repot ya sambil di, gak bisa nginjek kaki kanan, kaki kiri gak bisa dipakai, ngagok lah gitu ya, susah. Jadi, tapi puji Tuhan bisa sampai dengan selamat semua anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang saya beri judul, melihat angin bertiup. Bagaimana kita bisa melihat angin? Karena kalau orang yang disebut angin itu apa sih? Mungkin kalau di Google atau di Wikipedia mungkin kita lihat, oh angin itu adalah pergerakan udara. Dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana tempat yang bertekanan tinggi, itu akan bergerak menuju ke yang bertekanan rendah. Jadi ada perbedaan tekanan di situ ya. Mungkin ada perbedaan suhu juga karena panas ya, yang berbeda, yang satu dingin, yang satu panas, yang satu, jadi yang satu lebih, ya tekanannya lebih rendah. Yang satu yang dingin ketekanannya lebih tinggi, ya sehingga mengalirlah aliran udara. Dan itulah yang mungkin kita bisa sebut sebagai angin. Ya kalau di, ya itu gambaran bagaimana yang kita lihat secara fenomena alam. Tetapi, apakah angin itu memang sudah biasa kita lihat, ya sesuatu yang kita bisa perhatikan depan mata kita. Tapi secara kasat mata seharusnya angin itu ada, tapi kita tidak bisa lihat secara fisik. Kita hanya melihat kalau barang ini goyang-goyang, begitu ya. Pasti ada sesuatu yang meniup angin ini sehingga dia bisa bergoyang, begitu ya. Sehingga kita tahu bahwa ini ada angin. Tetapi anginnya sendiri kita tidak bisa lihat. Ya, mungkin kalau kita lihat Youtube ada terjadi angin topan atau apa. Kalau suaranya kita matikan, ya kita cuma melihat ada pohon yang bergoyang-goyang mungkin saking kencangnya angin itu. Dan kita tahu itu pasti adalah angin. Di situ ada angin. Kalau kita buka suaranya mungkin lebih kedengeran, wah ini ada angin. Anginnya betul angin yang kencang atau angin topan ataupun angin yang sering kita lihat di sosial media pada waktu saat-saat ini ya. Jadi, kalau kita lihat Alkitab, ternyata Tuhan menggunakan angin, saudara. Kita akan melihat bagaimana angin itu dipakai oleh Tuhan. Coba kita buka kitab Keluaran Pasal yang ke-14. Keluaran Pasal yang ke-14. Ayat yang ke-21. Keluaran Pasal 14. Ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda, firawan, keretanya, dan orang-orang yang berkuda. Sampai ke tengah-tengah laut. Dan kita tahu bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah kanaan. Itu menggambarkan bagaimana perjalanan kita hari ini sebagai umat Tuhan. Yang sudah dipilih Tuhan untuk keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dari dunia yang penuh dengan dosa, menuju ke dalam kerajaan sorga. Waktu dia mereka keluar, mereka harus melewati yang namanya Laut Merah atau Laut Teberau. Sebelumnya mereka keluar dikejar-kejar oleh tentara Mesir, oleh tentara firawan. Dan mereka sungguh ketakutan di depan laut, di belakang tentara Mesir. Mereka sungguh dalam kondisi yang sangat terjepit. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Pada saat Musa yang mengulurkan tangannya ke atas laut, maka terbelahlah. Di sini digambarkan Tuhan menguatkan air laut itu dengan perantaran angin timur. Jadi kita melihat bagaimana angin itu dipakai Tuhan begitu keras bertiupnya. Sedemikian sehingga laut itu bisa dibelah menjadi dua, sehingga menjadi tembok. Dan orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka bisa berjalan di tengah tanah yang kering, di tengah-tengah laut, dan sampai keseberang. Tetapi tentara Mesir juga melihat itu, wah, juga berusaha untuk berjalan di tengah-tengah laut. Tetapi beda sekali nasib mereka. Mereka akhirnya binasa di tengah laut, karena air itu kembali menutup mereka. Sedangkan bangsa Israel dengan selamat sampai di seberang. Apakah ini fenomena kebetulan? Tuhan menggunakan angin timur yang keras untuk membelah laut itu. Dan kalau kita baca 1 Korintus pasal 10, ternyata itu adalah perlambangan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 10 ayat yang pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka minum, mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara, ternyata ada satu perlambangan. Perjalanan orang yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau masuk ke dalam tenag kerajaan surga. Dia harus melewati laut teberau. Dia harus yang namanya dibaptis, menerima baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Apabila saudara-saudari mungkin hari ini merasa, saya sudah dibaptis. Pertanyaannya apakah baptisan yang sudah kita terima itu baptisan yang sesuai dengan Alkitab? Yang sesuai dengan Alkitab. Mungkin banyak saudara-saudari hari ini kita sudah menerima baptisan di Gereja Yesus Sejati. Puji Tuhan, Gereja Yesus Sejati melakukan baptisan yang sesuai dengan Alkitab, Firman Tuhan. Mungkin kita merasa, eh, emangnya cuma kamu aja yang benar. Apakah kami dianggap salah? Kita tidak perlu saling menghakimi. Mari kita belajar Firman Tuhan. Lebih baik kita belajar dan menggali Firman Kebenaran Tuhan. Apabila kita merasa hari ini kita sudah dibaptis, dan baptisan yang saya terima adalah baptisan yang sesuai dengan Alkitab, kita pasti terjamin masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena ini menyangkut masalah keselamatan jiwa, di mana dosa kita diampuni atau tidak. Mungkin kalau nggak ada kaitannya dengan dosa, ya fine-fine aja ya. Contohlah misalnya, mungkin ada sebagian gereja yang menggunakan pernikahan sebagai sakramen ya. Di Gereja Yesus Sejati tidak ada. Kalau kita memilih untuk tidak menikah, apakah kita tidak bisa masuk surga? Tidak ada kaitannya dengan keselamatan, saudara. Tetapi masalah baptisan yang harus hari ini kita terima, ini jalannya. Kenapa Allah membuat laut teberau itu terbelah? Kenapa mereka harus lewat laut teberau? Menyeberangi laut merah. Karena sejak saat itu mereka tidak lagi dikejar-kejar. Mereka semua orang Mesir mati binasa. Dan kita bisa dengan tenang berjalan, melewati laut itu dengan selamat, saudara. Menunjukkan hari ini kita dan saudara dan saya menerima anugerah keselamatan. Dosa kita diampuni. Lantas kita bisa berjalan di Padanggurun menuju Tanah Kanaan. Ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau hari ini kita sudah dibaptis, kita sudah langsung sampai di Tanah Kanaan. Tapi yang pasti kita diminta oleh Tuhan untuk terpisah. Seharusnya kehidupan kita pun terpisah. Jangan lagi hidup pengen seperti orang dunia. Memang di dunia adalah penuh daya tarik, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan mungkin hal-hal yang membuat kita, wah enak sekali kalau kita bisa menikmati dunia ini. Kenapa, saudara? Hari ini mungkin banyak orang yang bekerja keras mencari uang, sekolah yang tinggi untuk bisa sukses lebih cepat. Financial freedom di musia muda. Nggak usah susah-susah uang yang kerja buat kita. Nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma kalau saat ini kita memikirkan tujuan kita ke sana, tanpa kita memikirkan kehidupan kita yang kekal, ini adalah satu hal yang mungkin nanti akan kita sesali. Tuhan mau kita terpisah. Jangan lagi kita hidup. Kita sudah hidupnya itu sudah lewat. Laut teberau harusnya menggambarkan bagaimana dosa kita sudah diampuni. Kita siap masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi waktu perjalanan itu kita bisa teringat lagi dengan Mesir yang begitu nikmat, yang begitu menggoda. Saudara, hari ini manusia berusaha untuk bisa masuk kerajaan sorga dengan cara kekuatan sendiri. Mungkin mereka ada yang bilang kalau saya banyak berbuat baik, saya berpuasa, saya ya mungkin menyiksa dirilah begitu. Mungkin saya bisa masuk sorga. Tetapi tidak demikian. Masuk ke dalam kerajaan sorga bukan hal yang mudah. bukan masalah angkat tangan percaya Yesus bisa selamat. Tidak demikian. Karena perjalanan itu harus dijalani sebegitu panjang. Hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan. Manakala kehidupan kita masih juga sama seperti kehidupan kita yang lama, walaupun kita sudah ada di seberang laut teberau. Maka tidak ada bedanya kita dengan waktu di Mesir. Di mana Firaun begitu mengeraskan hatinya. Nasib kita tidak ada bedanya dengan nasib orang-orang Mesir. Kalau kehidupan kita masih seperti yang. Banyak orang yang dengan gadget, tidak sadar bahwa itu dirinya terikat. Dengan game, dengan hal-hal yang di internet yang begitu menggoda. Hawa nafsu keinginan mata. Terus kita mau melihat, melihat, dan melihat. Tanpa sadar kita dikuasai oleh kehidupan hawa nafsu. Zaman kita waktu masih belum mengenal Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Coba kita buka kitab keluaran pasal yang ke-10. Keluaran pasal yang ke-10, ayat 12. Keluaran pasal 10, ayat 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang. Dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur, melintasi negeri itu. Sehari-harian, dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Kalau saudara perhatikan, di ayat 20, keluaran pasal 10, ayat 12 dan 13. Jadi bagaimana Tuhan menggunakan angin timur untuk dihembuskan ke tanah Mesir itu, saudara. Dan begitu banyaknya belalang. Bahkan digambarkan, orang itu, semua tanaman, tidak ada lagi yang hijau. Di ayat yang ke-15. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan di segala buah-buahan pada pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon, atau tumbuh-tumbuhan di padang itu, di seluruh tanah Mesir. Tuhan menggunakan angin timur, saudara, membawa belalang. Dan pada akhirnya, setelah, ya, Firavun, ya, mulai, mulai melunakkan hatinya, maka Tuhan mengembalikan, ya, dengan angin timur, dengan, tadi angin timur, di ayat 19, dengan angin barat yang sangat kencang, membawa belalang itu, dan melemparkannya ke laut Teberau. sebab waktu datengin pakai angin timur, waktu, ngembalikan, menghilangkan belalang itu juga dia guna, Tuhan menggunakan, angin barat, sebaliknya. Luar biasa. Ya. Ini menggambarkan bagaimana keadaan, orang-orang yang mengeraskan hatinya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, tetapi mereka masih mau hidup sama seperti orang-orang itu, saudara. Bagaimana Tuhan, ya, di dalam Alkitab, menggambarkan, kehidupan manusia yang seperti ini, sungguh, apa ya, mereka mungkin secara materi, mereka memiliki segala sesuatu. Tetapi, secara rohani, mereka kosong. Mungkin ada orang tua yang berprinsip, ya, akan sekolahkan anak yang tinggi-tinggi, atau bahkan sekolahnya di luar negeri. Tapi mereka tidak hanya, mereka hanya berpikir, ya, supaya anak ini sukses. Masalah rohaninya, dia jauh dari gereja, wah, masalah dia ibadah atau enggak, enggak ada yang tahu. Dan, enggak, enggak ada yang memikirkan kearasan. Sehingga anak ini waktu menjadi dewasa, wih, luar biasa. Otaknya, pengetahuannya, cara berpikirnya beda sekali. Biasanya orang-orang yang sekolahnya, di luar negeri, cara pandangnya berbeda, saudara. Maju sekali. Tetapi, manakala hati noran, hatinya, jauh dari Tuhan. Ya, sesungguhnya, ya, kita berpikir, wah, waktu kita merencanakan, ke depan, anak saya bakal begini, bakal begitu. Eh, pada waktu, dia kembali, pada waktu dia memulai usaha, pada waktu mereka mulai meniti karir. Loh, kok beda? Kenapa begini? Di luar dari rencana kita, pikiran kita, ya, semua menjadi, tidak sesuai lagi dengan harapan kita, saudara. Hari ini, saudara, mungkin, saudara dan saya, diberkati Tuhan. Berkat jasmani berlimpah. tetapi, kalau kita melihat dari sisi, kehidupan rohani kita, sungguh mungkin, ada banyak kecemasan, ada banyak, kekhawatiran, ya, membuat, ya, sehingga hubungan kita, ya, mungkin dengan sesama, menjadi, tidak baik. Ya, apalagi dengan Tuhan, saudara, orang yang di luar anugerah Tuhan, kehidupannya seperti itu. Apakah kita hari ini, saudara dan saya, masih seperti itu? Menggunakan cara pikir manusia, untuk memecahkan setiap masalah, yang kita hadapi, saudara. Ya, kalau kita, merenungkan, ya, ada satu firman Tuhan. Coba kita bayangkan, Imamat pasal 26. Imamat pasal 26, ayat yang ke-17. Imamat pasal 26, ayat yang ke-17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Mereka yang membenci kamu, akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun, tidak ada orang mengejar kamu. Kita baca ayat 36. Ayat 36. Dan mereka, dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup, dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan, di dalam hati mereka, di dalam negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun, yang ditiupkan angin pun, akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari, seperti orang lari menjauhi pedang. Mereka akan rebah, dan sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Jadi, apa yang kita capai, secara jasmani, mungkin kita bisa mendapatkan, memperoleh itu semua. Tetapi, ternyata, di dalam hati pikiran kita, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Manakala kita menggunakan, cara kita, pola pikir kita, sama seperti orang-orang di Mesir, dalam dunia ini. bahkan di sini dikatakan, di ayat 36, bunyi daun, yang ditiupkan angin, akan mengejar mereka. Apa sih bunyi angin? Bunyi daun, yang ditiup angin, seperti apa? Tapi kok berasanya, seperti dikejar-kejar. Ya. Mereka akan seperti orang lari, kayak dikejar-kejar orang, bawa pedang, saudara. Mau dibunuh. Mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada yang mengejar. Begitulah kehidupan kita. Manakala kita, sama sekali, ya, hidupnya sama seperti, orang-orang dunia ini. Maka bukan berkat, tapi kutuk, yang akan mengikuti kita. Hari ini, di dalam perjalanan iman kita, mengikut Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, hari sabat, adalah anugerah Tuhan. Kalau kita baca, ya hari ini banyak orang mencari berkat. Berkat jasmani. Apakah Tuhan dari sejak awal, memberkati umatnya? Memberkati ciptaannya? Ya. Kalau kita baca kecap kejadian, pasal 1, ayat 22. Kejadian 1, ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firmanya, berkembang, biaklah dan bertambah banyaklah, dan penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Belum ada manusia, yang ada semua adalah mahluk ciptaan Tuhan. Ada mahluk di dalam air, ada burung yang berterbangan di udara, ada binatang-binatang laut, dan di situ dikatakan, dan segala yang bergeriapan, juga binatang. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ada burung bersayap, melihat, dan semuanya adalah ciptaan Tuhan yang sungguh baik, dan Allah memberkati. Itu yang pertama, saudara. Allah memberkati. Lalu yang kedua, kita baca ayat yang ke-28. Kita baca ayat 27 dulu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia, laki-laki, dan perempuan yang diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah memberfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang, yang merayap di bumi. Awal sekali Allah menciptakan, dia memberkati. Pertama, semua ciptaannya diberkati. Ini adalah berkat secara umum. Tetapi berkat yang kedua, kalau kita perhatikan, ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada manusia. Saudara dan saya. Semua manusia. Allah memberkati mereka. Lalu ada yang ketiga, saudara. Yang saudara bisa baca di ayat, pasal dua, ayat yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah, ia berhenti dari segala pekerjaan, penciptaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti pada hari yang ketujuh. Berhenti pada hari yang ketujuh dan dia memberkati hari ketujuh. Maksudnya memberkati hari ketujuh itu apa? Hari yang diberkati. Siapa maksudnya yang diberkati? Tidak lain adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa memegang perintah Tuhan. Mengingat dan menguduskan hari sabat. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan harinya maksudnya, hari itu kan tidak ada. Bukan seperti kita hari ini. Kita makhluk hidup. Tentunya adalah kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi lebih spesifik lagi, kita adalah orang yang dipilih Tuhan yang mengingat dan menguduskan hari sabat. Hari yang ketujuh. Hari sabat adalah hari perhentian. Hari istirahat. Untuk saya tadi di Cikarang, saya ketemu satu orang, dia jemaat dari Saman Hudi yang baru pertama kali datang ke gereja Cikarang. Puji Tuhan, dia sama anaknya. Aduh dia cerita bahwa suaminya usia 43 tahun, eh 53 tahun kalau nggak salah. 53 tahun, dia ceritanya begini. suami saya tiba-tiba sakit jantung. Dan jadi dia sudah beristirahat. Dia beristirahat duluan. saya dengar kata istirahat beda sekali dengan orang-orang yang cerita yang di luar sana. Dia mengatakan, suami saya istirahat. Memang saudara, hidup kita di dalam dunia ini, suatu saat kita akan berhenti. Dan kita diingatkan pada hari sabat. Kenapa kita harus berhenti dari segala kesibukan kita? Dan mengingat, menguduskan hari sabat. Karena suatu saat kita pun akan berhenti. beristirahat. Saudara, dan peristirahatan kita, suatu saat kita ada dalam sabat yang kekal. Di mana? Di dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan berkat. Ini yang ketiga. Dan berkat ini spesifik banget kepada orang yang mau memegang perintah Tuhan. Waktu mereka perjalanan di Padanggurun, di keluaran pasal 16, ingatkan, eh besok hari sabat. Kamu harus persiapkan diri. Tidak asal-asalan, tapi mempersiapkan diri. Dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Sehari demi sehari, sampai di penghujung tanah kanaan. Itulah kuasa Tuhan. Takut nggak kita? Nggak perlu takut. Tuhan akan memelihara kita. Asalkan kita mau memegang perintah Tuhan. Saudara, hidup dalam dunia memang banyak kekhawatiran. Siapa yang tidak takut? Dalam kondisi zaman saat ini, COVID. Dan banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Ya puji Tuhan, hari ini udah mulai meredak. Apakah kita bisa menilai keadaan ini atau tidak? Oh, ini karena ada vaksin. Hebat. Cungkuak hebat. Meikuak hebat. Wah, gini-gini. Kita merasa ini semua hebatnya orang. Apakah kita bisa melihat ada campur tangan Tuhan di situ? Di balik segala peristiwa yang terjadi dalam dunia ini, apakah kita melihat itu? Apakah kita anggap ini sebagai fenomena biasa, kebetulan saja? Ya, karena ada vaksin. Di Lukas Pasal 12. Lukas Pasal 12. Ayat 54. Lukas 12, ayat 54. Lukas 12, ayat 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, kamu segera, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. 55. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan memang, dan hal itu memang terjadi. Hai, orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan pada waktu itu, segala yang terjadi dalam kejadian-kejadian alam, kita bisa menilai, oh ini bakalan hujan, oh ini habis ini panas, ini habis ini musim, ini musim. Tetapi, apakah engkau tidak bisa melihat zaman? Jadi ada kacamata yang berbeda. Di satu sisi memang kita melihat ada fenomena-fenomena alam yang terjadi. Apakah kita juga melihat disitu ada campur tangan Tuhan? Dalam Lukas Pasal 21, bagaimana Tuhan mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan, ayat yang ke-10, Lukas 21 ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dasyat, dan di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda yang dasyat di langit, dari langit. Saudara, ini sesuatu yang pasti terjadi. Manakala tanda-tanda itu kelihatan, nyata, ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Apakah kita bisa menilai hal itu? Atau kita melihat itu sebagai sesuatu yang biasa? Bagaimana kita bisa lepas dari semuanya itu? Saudara, Dua Tawarik Pasal 7. Kitab Dua Tawarik Pasal yang ke-7. Ayat yang ke-13. Tadi dikatakan penyakit sampar itu akan terjadi. Akibat dosa yang ada di dalam dunia ini. Semakin lama, semakin bertambah. Kita baca Dua Tawarik T7. Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa. Dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Saudara, Tuhan memberikan solusi. Bagaimana kita bisa Lepas dari penyakit sampar. Kita harus berdoa. Kita memohon. Supaya Tuhan mengampuni Dosa kita. Dan dia memperhatikan kita. Memulihkan negeri mereka. Hari ini kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Supaya kita bisa lepas dari semuanya itu. Saudara, Kalau di dalam Alkitab Ada satu Bagaimana Tuhan menggambarkan Dalam perjalanan iman kita di dunia ini. Kita penuh dengan kelemahan. Kita masih bisa terbujuk oleh dosa. Bagaimana supaya kita bisa kuat. Ada satu solusinya, saudara. Dalam Alkitab yang namanya Angin Itu kata asalnya dalam bahasa Yunani atau Ibrani Itu sama Mereka menggunakan kata yang sama Untuk angin. Kalau dalam bahasa Indonesia ya beda-beda ya. Angin disebut wind Napas disebut bread Atau roh disebut spirit Tapi dalam bahasa aslinya pakai kata yang sama. Jadi bagaimana Tuhan melalui roh kudusnya melalui roh kudusnya membuat kita menjadi kuat. Melalui roh kudusnya Tuhan menghidupkan kembali roh kita yang mati. Pernah ada satu hamba Tuhan ya. Yang kita tahu dia menjadi seorang pendeta di gereja Yesus Sejati. Sekarang ada di Amerika kali ya. Dan dia sebelum dia mengenal Tuhan di gereja Yesus Sejati Hidupnya sungguh bukan hal hidup yang baik ya. Dia memang dia seorang yang cukup pandai ya. Dan dalam usahanya ya dia bekerja dan pindah ya dari dia asalnya dari Kamboja. Kemudian dia pindah ke Amerika ya. Dan di sana dia sungguh ada kehidupan yang berbeda ya. Hidup dalam kemewahan, kenikmatan. Sehingga dia menjalani hidup itu penuh dengan pesta. Pesta pora, kesenangan-kesenangan dunia. Dan dia juga ya diajak mamanya untuk bisa pergi ke gereja ya. Nah dia masuk ke satu gereja dan akhirnya dia dibaptis di gereja itu. Tapi kemudian dia rasa kok denger firman kayaknya biasa-biasa aja. Akhirnya udah akhirnya dia keluar lagi dari gereja itu ya. Dia merasa gak tersentuh lah. Terus mamanya dia bawa ajak lagi dia ke satu gereja Yunani Ortodoks ya. Dan akhirnya dia dibaptis lagi di gereja Ortodoks itu. Dan dia masuk ke gereja itu. Kemudian waktu kebaktian dia gak ngerti saudara. Ini ngomongnya apa sih? Ngomong Yunani. Bahasa Yunani dia gak ngerti. Jadi tiap kali denger kotbah ngantuk. Akhirnya yaudahlah. Setelah di gereja yang kedua, dia sudah dibaptis lagi. Kemudian akhirnya dia pikir, dia putuskan. Ah udahlah saya gak mau ke gereja. Dia keluar dari gereja yang kedua ini. Dan dia berkata kepada dirinya, ah udahlah lupakan aja. Tuhan itu gak ada kok. Dan akhirnya apa? Fokus dia pada pekerjaan. Karirnya dia. Dia kerja di suatu agensi. Dan dia ketemu dengan satu orang, perempuan. Yang ternyata adalah kerja di satu agensi itu dengan dia. Dia taruh di mejanya itu, di meja kerjanya ada Alkitab di mejanya dia. Jadi si perempuan ini menghampiri ngeliat mejanya ada Alkitab. Ini Kristen ya. Lalu diajak ngobrol, yuk datang ke gereja saya untuk belajar pemahaman Alkitab. Dan akhirnya yaudahlah daripada ya nothing to lose lah. Oke lah saya ikut kamu belajar. Waktu dia belajar pemahaman Alkitab. Loh, waktu doa itu pas doanya kok begini ya? Dia, mereka berlutut, berdoa, terus mereka berbahasa roh. Takut dia. Ini ngomong apa ini? Akhirnya, udah. Pikir dia udah gak inilah ya, gak mau dateng lagi atau gimana. Tapi rupanya perempuan itu yang satu kantor sama dia itu mendoakan dia. Ya, sehingga ya akhirnya dia juga gak tau kenapa pengen dateng lagi ke tempat PA itu ya. Dan pada waktu itu Tuhan membuka hatinya. Ya, dia bisa ikut kebaktian ya. Mulai, mulai dateng, mulai rutin. Dan pada suatu malam, waktu dia tidur, ternyata Tuhan dateng kepada dia. Dan dia ngomong, futi, namanya futi ya. Futi, bangun, berdoalah. Dia belum dapat roh kudus pada waktu itu. Disuruh bangun dan berdoa. Dan dia bilang, baiklah. Dan kemudian dia berdoa. Ternyata, waktu dia berdoa kan dia tahu, oh berdoanya mengucapin haleluya, haleluya gitu ya. Dia ngomong haleluya. Dan pada waktu dia ngomong haleluya, haleluya. Tiba-tiba ada kuasa yang turun ke atas dia. Dan dia mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Dan saat itu dia, kali itu dia merasa begitu terharu dan menangis ya. Merasa bahagia. Dan dia merasa besar sekali anugerah Tuhan. Dia merasa dia itu orang yang berdosa. Dan ini pertama kali yang dia rasakan. Begitu banyak dosa-dosa saya ini. Dia menyadari. Dan puji Tuhan ya. Dia akhirnya tergerak. Bukan hanya tergerak, tapi dia mendapat roh kudus. Dan bahkan Tuhan menggerakkan dia untuk mengatakan bahwa buka kitab 1 Petrus. Pasal 1. Dia pun sendiri karena jarang terbuka alkitab. Jadi dia bingung ini kitab 1 Petrus pasal 1 ada di mana gitu ya. Dan akhirnya dia nyalain lampu dan dia baca. Sungguh waktu dia baca, luar biasa ya. Dia melihat firman Tuhan itu begitu hidup. Begitu berkuasa. Dan dia merasa terharu. Ini anugerah Tuhan, saudara. Apakah saudara dan saya hari ini mau merasakan kuasa itu dalam hidup kita, saudara? Hari ini kita diberi kuasa roh kudus. Tapi seringkali kita mengecilkan arti roh kudus itu ya. Roh kudus itu ada, dalam orang menerima roh kudus dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh ini adalah bahasa yang di mana Allah dengan kita, kita bisa saling berbicara. Dan Allah mengerti apa yang kita ucapkan. Orang samping kita tidak mengerti. Tapi Allah mengerti. Dan kita saat itu berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roma pasal 8. Coba kita baca. Roma pasal 8. Ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah menyelidiki hati nurani tahu maksud roh itu. Jadi kalau saat kita berdoa di dalam roh, maka roh kudus atau dalam kita berdoa dan berkata-kata dengan bahasa roh, Allah mengerti. Dan keluhan kita pun didengarnya. Nah inilah yang membedakan umat-umat pilihan saat ini. Apakah kita yang hari ini sudah menerima roh kudus? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa di dalam roh? Kalau di dalam roh kudus kita berdoa mungkin orang melihat, ini kok berdoa apa? Tidak heran saudara, dalam kisah Rasul Pasal 2, disitu digambarkan bagaimana roh itu turun. Di Pasal 2, kisah Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bagaimana roh kudus itu turun seperti, ya di sini, dari langit ya, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tapi tetap saja ada orang yang mendengar, wah ini orang mabok. Tapi ada juga orang yang dengar, yang Tuhan buka telinganya, oh ini sedang memuliakan Allah. Selalu ada dua macam orang. Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Tidak apa-apa kalau mereka tidak mengerti, kemudian kita jelaskan supaya mereka mengerti. Ini bukan bahasa yang diajarin seperti di sekolah. Kalau kita mau pergi ke satu negara, yang bahasanya pergi ke Taiwan misalkan gitu ya. Ngomongnya ngomong Mandarin, kita terus nggak bisa bahasa Mandarin, terus kita datang, kita bengang-bengong, kita pengen makan pun susah. Karena nggak ngerti kita mau ngomongnya apa, kita ngomong apa, dia nggak ngomong apa. Saudara, karena bahasanya beda. Tetapi dengan adanya roh kudus memenuhi kita. Kita berkata-kata dengan bahasa roh, Allah mengerti apa yang dimaksud itu. Sehingga kita bisa berdoa, bukan cuma 5 menit. Bukan cuma 15 menit. Kita bisa berdoa setengah jam. 45 menit. Bahkan 1 jam. Mungkin ada zaman sekarang orang yang mengatakan, oh saya juga udah dapet roh kudus di sana. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti, roh kudus itu adalah roh kebenaran. Roh yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Harusnya kalau kita bicara Alkitab, harusnya sama-sama mengerti. Hari Sabat, oh ya hari Sabat kita harus pegang. Ingat kuduskan hari Sabat. Hari ketujuh, hari Sabtu. Tapi kalau di sana yang mereka bilang sudah ada bahasa roh juga, mereka dapet roh kudus juga, tapi mereka kekeh hari Minggu. Wah kok beda ya? Kok mereka nggak bisa mengerti keadaan ini yang ada di dalam Alkitab? Ya saudara. Mungkin ada orang yang coba-coba niru. Ya mungkin bahasa rohnya di ngikutin begitu ya. Bukan dari roh kudus sendiri. Tapi bisa berapa panjang doanya dalam roh kudus? Bahasa roh. Hari ini kita memperoleh anugrah. Yang belum dapat roh kudus, jangan putus asa. Terus meminta. Karena begitu pentingnya roh kudus dalam hidup kita. Biarlah hari ini kita boleh diingatkan. Ya karena begitu pentingnya roh kudus dalam seperti angin. Bertiup ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3. Ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang. Atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kita tidak tahu. Kita hanya melihat. Oh bisa goyang ada. Atau kita bisa dengar suaranya. Jadi orang yang menerima roh kudus itu bisa dilihat dan bisa didengar. Seperti di kisah rasul pasal 10 saudara. Kisah rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian. Turunrah roh kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat. Bahwa karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Dan memuliakan Allah. Saudara. Tidak otomatis kalau hari ini percaya Yesus. Roh kudus ada di dalam diri kita. Tidak diam-diam ada. Wih. Udah pasti ada roh kudus. Ini ada roh kudus. Semua yang percaya Yesus ada roh kudus. Ini dia baru tahu. Oh ini orang dapat roh kudus dari mana? Karena bisa dilihat dan bisa didengar. Saudara. Hari ini kita belum mendapur oleh roh kudus. Kita harus terus minta roh kudus. Sudah dapat roh kudus. Kita minta kepenuhan roh kudus. Begitu penting dalam hidup kita. Biarlah apa yang kita dengar hari ini. Boleh menjadi kekuatan. Segala kemuliaan. Hanya bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih.